Selamat pagi dulur-dulur hari ini dan pagi hari ini Ini di depan Pasar Paheng, Kecamatan Tugu Ternyata hari ini adalah hari Pasaran Paheng Dan ini merupakan hari Pasaran di Pasar Tugu Di Kecamatan Tugu di Kabupaten Terenggala Suasana di luar dan ini di tepi jalan raya Arah dari Terenggala ke Ponorogo Jadi situasinya di pagi hari ini seperti ini Kalau di Pasar Kecamatan di Desa Mesti pegagangnya selalu melupir di jalan raya Seperti ini keadaannya Di depan saya ini adalah Pasar Dermosari Yang hari Pasarannya adalah Paheng Jadi suasananya Lame karena hari Pasaran Saya akan mencoba masuk ke dalam Untuk berburu kuliner yang khas desa Di Desa Dermosari, Kecamatan Tugu Ini mungkin di dalam pasar sana ada Makanan khas yang bisa dicoba Nanti kalau tidak ada ya langsung putar-putar saja di dalam Tapi kalau ada ya kita membeli Itu saja pemirsa Saya akan masuk Direkas di pasar di desa Kecamatan di desa ini selalu ada yang berjualan di jalan Dan yang dijual ada ciri khasnya Seperti jaring, terpal, telur, tali, arit, supaya ini cetok, alat-alat pisau Seperti ini Ini penjual yang ada di pasar pedesaan Untuk apa seperti tepuk yang putih di senang sing Untuk masuknya di sini Masuk di dalam Masuk di dalam matahatuku Masuk di dalam Masuk di dalam pasar Dermosari Di Kecamatan Tugu Saya juga belum pernah masuk ke sini Saya mau coba masuk Ternyata Yang disana Yang disana ini Campur dengan Pasar Hewan Disana ada penjual-penjual kambing Jadi di belakangnya Pelapaknya bapak-bapak ini Kalau ini Jualan baku Pasar pisau, cetok Di sini Di sini Pencual-penjual kambing buah rambutan jeruk pisang disini dan telur sayur kalau yang ini barusan masuk di tempur tengah awal oke seperti ini untuk pasar-pasar yang ada di pedesaan yang ada di pedesaan kita juga barusan masuk ini untuk di pasar paling di Tugu pasar rakyat Tugu Terenggalek ini ini bangunan yang baru ini disini ini di dalam yang di dalam ini sudah dibangun jadi yang jual ini sudah di dalam semua saya tidak masuk ke sana karena bawa sepeda jadi yang disana ini sudah menempati bangunan baru seperti pasar-pasar yang ada di kota yang disini di luarnya ini tapi di dalam kita akan mencoba masuk yang di belakang sana apa yang dijual di pasar ini jajan pasar ini jajan pasar pahu isi pisang goreng dadar jagung undi-undi kemplang kopis ini jajan bisa kalau yang itu cecek ini yang di belakang bagian belakang jadi kalau yang di bagian belakang di pasar paling pisang dermosari tubuh ini yang dijual seperti ini pompo tumbuh tampah cikrak sapu keset alat-alat dapur seperti lempar gerabah ini dari baliat tampah tumbuh capil pipas kukusan ini masih barang-barang tradisional tradisional yang masih dijual di pasar di desa dermosari di kecamatan Tugu Terenggalak jadi seperti ini tikar atau slide teple ini barang langkah yang sudah tidak ada di perkotaan oke saya kembali ke depan ini cincau di desa kalau cincau di desa ini asli gulanya agak dari gula merah dan ini cincau ini dari daun biasanya ini asli kalau dibuka seperti ini yang di sana ternyata campur pasar hewannya ini di sebelahnya ini tetap ada ini kalau di desa ini ciri khas yang jualan pisau harit bubang motrik cetok ini mesti selalu ada jadi yang di belakang ini bersebelahan dengan pasar seriwannya tapi isinya kambing yang dijual untuk sapi enggak ada mungkin enggak boleh dicuma kambing aja yang disini kambing-kambing aja yang dijual di pasar rendermosari di Kecamatan Kubu desa pasarnya paling pasarnya hari paling di misan termasar ini oke kita kembali ke depan disini sebelah dengan pasar kembali ke depan aja yan itu yang dijual dendeng ragi, daging yang digoreng dengan kelapa, kalau di desa namanya dendeng ragi kan, dah cataaa dan pantai ticap di tujuan ini kembali yang di depan yang di pinggir jalan jadi ini arah ke ponorogo seperti inilah ciri khas dari pasar-pasar yang di desain yang dijual terpal, tali, tambang atau gelangsing gelangsing putih seperti ini ini mesti selalu ada kalau di pasar-pasar desa selamat menikmati yang di tepi jalan bonsa tadi mau cari makanan untuk sarapan pagi kalau di dalam terlalu ramai ini saya mau cari yang di luar aja di sana ada ini di seberangnya di seberangnya seberangnya pasar karena ternyata itu ada rest area nasib pecel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah ada sarapan dulu saya di sini nasib pecel di seberangnya tadi nasi kecil bu pagi ini saya mampir di warung nasi kecil di depan pasar pahing dan masari tubuh lauknya ini dadar jagung tempe kok singkong singkong gureng nasi kecil lauknya ayam apa lagi telur mayak mayak ini selalu ada ini warungnya businten buku ji warungnya di depan pasar pahing di desa renter mausari kecamatan buku sarapan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buku tanggal rambun masingga jam Eduardo masak, masak halong pahing masak matahun harung warung ya Terima kasih telah menonton